Saudara dalam mendukung pengembangan Desa Bungu Kabupaten Gorontalo menjadi desa wisata halal, tim program pengabdian masyarakat, kolaborasi dosen dan mahasiswa Universitas Negeri Gorontalo dan Universitas Muhammadiyah Gorontalo melakukan pendampingan pengembangan pariwisata halal berbasis karifan lokal dan e-commerce. Untuk membantu pelaku UMKM agar lebih mudah memasarkan produk mereka, mahasiswa KKN Universitas Negeri Gorontalo dan Universitas Muhammadiyah Gorontalo serta dosen melakukan pendampingan untuk pengembangan pariwisata halal berbasis karifan lokal dan e-commerce di Desa Bungu Kejabatan Batu Daa Pantai Kabupaten Gorontalo. Para mahasiswa dan dosen ini memberikan workshop serta melakukan pelatihan proses produksi, pelatihan pengemasan hingga strategi pemasaran produk. Bukan hanya itu, para mahasiswa dan dosen ini melakukan pendampingan kepada masyarakat agar produk UMKM mereka bisa mendapatkan sertifikat halal. Hal ini dilakukan untuk mendukung pengembangan Desa Bungu Kebupaten Gorontalo yang merupakan pariwisata halal di Provinsi Gorontalo. Di Desa Bungu ini kan dikenal dengan Desa Wisata Religi. Dia menyiapkan berbagai fasilitas dan layanan yang halal. Permasalahan yang dialami oleh masyarakat yang ada di sini, makanan-makanan ini kan perlu dipasarkan dengan label yang resmi, tetapi intinya harus ada label halal dulu. Nah, dengan adanya ini kan dengan ada penerbitan sertifikat halal, maka mereka bisa masuk ke memasarkan lebih muda. Sementara itu, warga Desa Bungu sangat menyambut baik dan mengapresiasi program ini. Dengan kegiatan ini, diharapkan bisa meningkatkan perekonomian warga Desa Bungu. Menurut saya, mahasiswa ini bisa membantu kami di sini. Karena mungkin dengan kegiatan ini, ibu-ibu bisa mencukupi ekonomi dari rumah tak. Alhamdulillah dari pelaku UMKM itu merasa terbantu. Merasa terbantu dengan program ini, dan bahkan program ini sudah yang ketiga kalinya. Dilaksanakan di Desa Bungu, dan terutama untuk program sertifikat halal. Diharapkan setelah kegiatan ini, ide dan gagasan yang telah diberikan bisa diberdayakan oleh masyarakat, sehingga bisa memberikan kesejahteraan khususnya para pelaku UMKM di Desa Bungu.